assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak semoga kalian semua sehat semangat tetap mengikuti petunjuk protokoler darim rata agar selalu menjaga diri tetap sehat terhindar dari COVID-19 pemulai bulan Juli ini anak-anak akan terus tetap belajar walaupun sekarang tidak harus beratap muka langsung lawat jaring dalam jaringan atau luring atau luar sebut juga luar jaringan selamat Hari Raya Idul Adha anak-anak semoga momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini akan menambah semangat anak-anak untuk mau berkorban tidak hanya berkorban berupa domba atau sapi tapi berkorban untuk meninggalkan hal-hal yang menyenangkan bukan tidak boleh senang pokoknya anak-anak meninggalkan hal-hal negatif yang berupa senang bermain suka bermain dan ditinggalkan untuk tetap belajar di rumah materi yang akan saya sampaikan berupa bimbingan TIK rasa informatika nah kenapa rasa informatika materinya ini informatika baru dulu disebut TIK anakku silahkan menyimak materi yang akan saya sampaikan jangan lupa sebelumnya berdoa kepada Allah semoga materi yang akan kalian simak masuk ke hati untuk itu materinya dalam bentuk video sebagai berikut selamat berjumpa lagi dengan materi bimbingan TIK rasa informatika yang mulai tahun ini ini akan segera kita nikmati bersama sesuai dengan peraturan menteri nomor 37 tahun 2019 saya akan mencoba menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer berangkat komputer informatika sejarah perkembangan komputer tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan siswa dapat mengidentifikasi berbagai peralatan komputer mendeskripsikan atau menjelaskan sejarah perkembangan komputer dari masa lalu sampai saat ini sudah kita ketahui sejak kita lahir sebelum kita atau anak-anak mengenal alat teknologi atau alat digital menghitung dengan jari menghitung dengan batu menghitung dengan bambu atau lidi termasuk komputer sekal bakal komputer ini sejarah komputer dari masa ke masa yang ada sebelum tahun 1940 mesin hitung mekanik yang dibuat atau dibesut oleh blais pascal pada tahun 1642 berikutnya pada tahun 1816 dirilis oleh charles bab bagel membuat alat yang disebut dodofren engine sumber gambarnya dari wikimedia berikutnya perkembangan komputer setelah tahun 1940 generasi pertama 1940-1959 disebut dengan komputer ENIAC ini komputer yang cukup besar sekali tidak efektif oleh zaman sekarang kemudian generasi kedua tahun 1969-1964 masih cukup besar juga tapi sudah lumayan daripada tahun dan daripada produk sebelumnya kemudian generasi ketiga tahun 1965-1970 komputer generasi ketiga berikutnya komputer generasi keempat tahun 1971-1980 ini ada PDA ada laptop ada telepon ada netbook atau laptop ada PC desktop ada handshake dan ada palm top komputer pribadi komputer pribadi atau sering disebut PC personal komputer generasi kelima nah ini yang sering kita lihat baik kalau kita asing internet di media cetak sudah tidak asing lagi ini iPhone smartphone tab PC dan berbagai teknologi yang selalu berkembang dari masa ke masa generasi ke-6 sekarang dan yang akan datang jadi sekarang sekarang ke iPad atau keyboard sudah tidak harus berupa hardware berupa gambar seperti ini layarnya top screen atau layar senteng ya demikian anak-anak semoga materi saat ini yang sudah disampaikan bisa diterima dengan baik terima kasih perhatiannya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh